Ucapannya adalah yang paling benar diantara semua orang Sifat pemurah ini ada dua Pemurah dalam harta Dan pemurah di dalam bersedekah marwah Bagaimana bersedekah marwah Inna allaha jawadun yuhibbul judah Sesungguhnya Allah itu pemurah dan suka kepada orang yang bersifat pemurah Jadi orang yang memiliki sifat pemurah adalah orang yang mengambil bahagian daripada sifat Allah yang maha pemurah Oleh sebab itu disenangi oleh Allah sebab meniru Allah pada sifatnya Ada sifat pemurah ini bila mana orang yang bersedekah dengan marwahnya Bagaimana bersedekah dengan marwah Bersedekah dengan marwah ini Orang yang suka Memaafkan orang lain yang bersalah kepadanya Yang mengumpat kepadanya Yang memaki kepadanya Yang menuduh macam-macam kepadanya Pernah di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang Kata baginda Rasulullah SAW Akan datang sebentar lagi seorang penghuni syurga Masuk orang itu Kemudian kali yang kedua Nabi bersabda Tak lama lagi akan datang seorang penghuni syurga Orang yang sama semalam Sampai tiga kali Makasin Abdullah bin Amr ingin tahu orang ini buat apa ya Sampai Nabi beritahu dia ini penghuni syurga Ya ini mendapat khabar penghuni syurga Sementara belum lagi Belum lagi wafat Belum lagi tahu nasibnya Tapi Nabi sudah memberitahukan dengan wahyu dari Allah SWT Kata Abdullah bin Amr Aku nak tengok dia buat apa Malam-malam dia Dia datang ke rumahnya Dia beritahu Aku ni ada masalah Aku nak menginap di rumah kamu beberapa hari ini Sampai masalahku Clear Katanya silahkan Malam-malam dia tengok Adakah dia pergi malam-malam ke bersedekah ke Apa dia buat ke Khatam Quran ke Malam-malam biasa saja Abdullah bin Amr lagi banyak ibadah Dua hari nampak perbuatan biasa juga Tak ada yang spesial Sampai tiga kali Kali yang ketiga dia beritahu Ya hadha aku tak ada masalah dengan sesiapa pun juga Aku nak beritahu terus terang kepada engkau Karena aku mendengar bahwasanya Engkau diberi khabar Al-Nabi Termasuk daripada penghuni syurga Aku nak tahu amal apa yang kamu buat Sehingga Nabi memberitahukan kepada engkau Khabar yang begitu menggembirakan Untuk dapat diambil amalan yang dilakukan olehnya Sehingga mendapat khabar penghuni syurga Abdullah bin Amr nak buat juga Katanya selama tiga hari engkau berada di sini Apa yang engkau tengok daripada kegiatan aku Itulah kegiatan aku keseharian setiap hari Hanya Setiap kali aku sebelum tidur Aku berdoa kepada Allah Aku bersedekah dengan kehormatan aku Maksudnya adalah Orang yang Mengumpat dia Menodai kehormatan orang Mencaci dia Menodai kehormatan orang Memfitnah dia Menodai kehormatan orang Aku bersedekah Dengan kehormatan aku Maksudnya perbuatan orang-orang Yang mencaci Yang menghina Yang 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 Semuanya dimaafkan Kalaus Kata Abdullah bin Amr ini Yang bikin engkau dapat Khabar gembira Disebabkan oleh Karena hatinya Tidak menyimpan apa-apa Kebencian dan kedengkian Kepada orang lain Yawma la yanfa'u malun Wala banun Illa man atallaha Biqalbin Salim Di hari tidak mendatangkan Manfaat Harta dan anak-anak Kecuali orang yang datang Kepada Allah dengan selamat Ketika Didatangi Atau disoal Tentang bagaimana Sikap orang-orang kafir Kepada baginda Rasulullah S.A.W Yang mencaci Yang mencurco Kemudian tidak dibalas Kata baginda Rasulullah Saya diutus Oleh Allah Bukan sebagai tukang Caci maki Bukan orang yang Merendahkan dan menghina Kepada orang lain Sibabul muslim Fusukun Wa qidaluhu kufrun Mencaci Orang islam Itu perbuatan Orang fasik Memerangi Orang islam Adalah perbuatan Orang kafir Wahai orang beriman Jangan kamu Merendahkan Kaum yang lain Mungkin Yang kerendahkan Lebih baik Daripada kamu Demikian kaum perempuan Tak boleh merendahkan Perempuan yang lain Mungkin yang direndahkan Lebih baik Daripada yang merendahkan Al-Mabda Konsep Untuk saling Menutup Aib Itu yang Diajar Di dalam syariat Kita Dan Dijadikan Suatu perkara Yang salah Dan dosa Bila mana Mengaibkan Orang lain Men Orang yang tutup Aib Orang islam Akan ditutup Aibnya Dan orang yang Mendedahkan Aib orang islam Akan Didedahkan Aibnya Itu Kalau Orang itu Mempunyai Aib saja Disuruh tutup Apatah lagi Orang yang tak ada Aib Diaibkan Dengan fitnah Sudah Dosa diatasnya dosa Sudahlah tidak menutup aib Create aib Menciptakan aib Perkara yang terkait Dengan sifat Sifat pemurah Orang yang bersedekah Baik itu dengan Hartanya Atau bersifat pemurah Dengan meruahnya Fahim dong